Tapi menurut gue, paling bener tuh ya kita yang harus membatasi diri. Kalau misalnya tiba-tiba muncul rasa, ya siapa yang bisa tahu ke depannya. Tapi sebelum itu, sementara itu, kalau lu udah tahu dia punya pasangan, stop. Sub indo by broth3rmax Jempol gue keberapa ya? Kelima? Kelima. Pakaritangsel part 5. Dimana kita udah melalui 1, 2, 3, 4 dong. Iya dan sekarang yang kelima. Iya aku bisa ngitung. Tapi beda loh, karena ini akan kita lebih in-depth. In-depth itu apa sih? Dep kan utang ya? In masuk. Oh kita mau masuk. Gue gak bisa-bisa ingin. Oke, let me rephrase. Deliberate. Jadi hari ini di Pakaritangsel, ada sesuatu. Gak apa-apa nih buat orang-orang bule yang nonton. Yes, English-English. EF. English first. Yes please. It's kind of hot. I don't know, is it the air conditioner or is it just me? You hot? Yeah. It's getting hot in here. So take up all your clothes. I am getting so hot. I wanna take my... Oke. Cuma gue yang nyanyi lama-lama. Udah? Udah. Oke. Jadi. Mau... Panas si mayan. Gila. Tisunya. Berguna banget ya. Kenapa tuh? Untung aja kita di endorse. Sama. Ceritanya kalau itu ada brand. Oh. Padahal disini kan kosong nih. Iya. Enak banget kalau ada apa, semen. Bukan. Tahu gak? Ini kosong, tapi gak bisa buat brand. Kenapa? Taruh mana. Kan kosong. Sini bilang ya. Kan bisa kita pegang. Pegel. Gini, kamu kan pegang gitu pegel. Sama kayak megang harapan ke orang lain juga pegel kan. Makanya adanya Pak Cinta Tangsel. Iya, iya, iya. Mendingan nonton kita daripada nontonin Follix. Kenapa tuh? Soal Follix ngomongin cinta. Oh. Si paling tau soal cinta. Padahal kita pakalnya. Iya. Gata. Mungkin dia pakal cinta jaksel kali ya. Lebih gede lho. Ayo gak tau. Terifat haknya. Nah, kali ini beda. Karena sebelum-sebelumnya, kalau kalian ingat. Kita kasih edaran untuk... Bos. Eh, bos. Kasih apa sih? Bentar lagi diketok nih. Kasih apa? Edaran. Gini ya. Bukan itu. Oh, bukan. Kasih edaran untuk orang yang mau kasih kelukesah ke kita. Biar kita kasih solusi. Banyak banget kasihnya. Tali kasih. Mungkin kesempatan. Kesempatan ya. Bukan edaran. Kesempatan. Nah, kita kasih kesempatan buat orang-orang untuk mengirimkan kelukesah kalian. Buat kita jawabin solusinya. Oh iya. Iya. Sebelum itu, jangan kemana-mana. Gak ada iklan. Kita langsung aja maksudnya. Ngomong-ngomong, sorry ya nih. Tempat panas banget nih. Asli, Jol. Is it the air outside or is it just me? You are. It's getting outside. Oke, nah. Gini deh. Kalau karamah yang mulai, gak akan keluar. Gue udah tadi mulai ngomong ya. Catch. Jadi teman-teman, ada yang berbeda dengan Pak Cinta Tangsel hari ini karena kita bakal membawa orang-orang yang tidak bisa memiliki kesempatan untuk bertemu karena due to COVID-19. Yes. And we still want to collaborate with them. Elaborate me please. God damn Steven. Yes, Stevie Wonder. Why are you closing your eyes? Kita langsung aja. Next topic. Next. Iya jadi. Eh belum mulai ini belum 10 menit. Sabar. Kenapa lo? Udah geramet. Gini gini. Jadi kita itu kolaborasi secara virtual. Dengan cara mereka penonton Pak Cinta Tangsel. Atau yang pernah melihat. Coba gak sudah liatin lo. Gak santai gas. Oke. Jadi Pak Cinta Tangsel ini. Apa? Lo ngapain ngomong apa aja? Dia ngeliatin gue dulu. Dia kayak mau blessin lo. Bless you. Oh ini ngelantur banget. Ini ngelantur banget Kak. Diam dulu. Oke. Jangan bercanda dulu. Jadi teman-teman Pak Cinta Tangsel ini mengajak kalian kolaborasi dengan cara mengirimkan video berdurasi 1 menit maksimal ke email kita. Waktu itu kita udah pernah ngasih di Instagram. Lalu sekarang kita udah memilih 8 video terbaik yang akan kita jawab pertanyaannya secara tuntas kupas jelatsem. Tepat dan terpercaya. Iya. Enggak kayak kupas tuntas. Kupas tuntas. Kentang. Kupasin kentang. Enggak. Jadi 8-8 ini itu terpilih lo. Apa? Itu arti bakar. Dari 100 besar. 8-8. Oh. God damn. Jadi 8 video terpilih dari? Dari banyak banget. 200-an. 200-an. Iya yang ngirim itu 200-an. Nanti akan dieliminasi lagi jadi 1 pemenang. Apa mohon? Terima kasih mereka udah. Oh. Oh iya. Terima kasih buat kalian semua yang udah submit videonya. Kita sangat seneng kita review kalian semua. Satu persatu kita tontonin. Meskipun ada yang cuma ngirim voice note. Ada yang ngirim video tapi temennya di belakang lagi ngasok. Ada yang banyak banget gitu. Ada ya. Jadi dia lagi. Halo pake tangsel temennya belakang gini. Nambil tiduran kewer-kewer. Berseda. Kayak anjing. Peliharaan dugong. Tapi gitu. Kita review semuanya. Dan ini adalah 8 terbaik yang mewakilkan. Karena banyak banget pertanyaan yang hampir mirip. Jadi ini kayak salah satu yang mewakilkan. Misalkan ada 15 video yang mirip. Jadi kita ambil salah satunya gitu. Yang kayak mewakilkan suara-suara kalian juga. Semoga ini terjawab ya. Betul, betul, betul. Yeah, for you all the broken heart kids out there. I hope this episode will cure you. Oke, tanpa banyak-banyak. Tanpa apa lo? Tanpa banyak. Tanpa apa sih? Tanpa banyak omongan lagi. Lebih baik gitu. Tanpa apa sih lo? Baik. Daripada banyaknya basa-basi. Kita langsung saya. Kayaknya kok yang. Tanpa banyak. Tanpa banyak omong lagi. Tanpa banyak bicara. Lebih baik kita langsung ke video. Sama ya? Tadi lo ngomong gitu ya? Enggak, itu lebih halus. Oke, langsung Bagas. Basin dulu. Bagas. Yang pertama ini Bagas. Saya Bagas Kedatangsel. Nama saya Bagas Ajitraitna. Umur saya 20 tahun. Dan status saya sudah berpacaran. Jadi pertanyaan saya adalah. Gimana cara nanggepin cewek yang mood swing? Yang kalau dia lagi nanggepin aneh banget. Ditanya ini itu dia marah. Udah di ngertiin. Tetep aja marah. Gimana cara nanggepinnya? Terima kasih. Oke, kita ulang lagi. Bagas ini. Bagas. Keluhannya. Itu gimana cara nanggepin cewek ketika dia lagi mood swing lho? Iya. Ngomong ini, dia marah. Ngomong itu, dia marah. Diem pun, dimarahin. Iya. Ditanya, ente kenapa diem? Kayak berhala aneh sembah nih. Aduh, sorry. Iya. Gimana soal sisinya menurut lu lho? Nah, kalau soal cewek yang mudian, kayaknya lu lebih berpengalaman sih kak. Betul. Lu banyak banget cerita ke gue tentang melawan dan menaklukkan. Sama kenal pertanyaan sih. Iya. Jadi, lu yang berhak menjawab, nanti gue kasih dari insight gue. Karena gue, to be honest, yes, gue gak gitu banyak dekat dengan cewek yang mood swing. Gini ya, kalau dari sudut pandang gue, Gak usah ada teks bahasa Inggris. Kalau dari sudut pandang gue, From my point of view, Dari sudut pandang dia. Ngajak gue untung gak sih? Gue jadi lupa ngomong apa nih. Tapi gini, cewek mood swing itu, sebenarnya paling gampang, itu, diemin dulu. Kalau gue ya. Kenapa? Karena, lu mau ngomong ak pun, salah. Gak ngomong, salah. Jadinya, tunggu reda dulu. Kalau dia nanya balik, kamu kenapa sih kok gak perhatian aku? Baru kita nanya, ya gimana? Seba salah. Yaudah, sekarang kan udah mau ngomong nih, kenapa sih kamu? Ada masalah apa? Gitu loh. Alus banget ya, Virgo tuh masuknya. Yang kayak gini, disia-siain. Ngaco sih, ngaco. Tapi menurut gue, gitu solusinya kenapa? Karena, kalau lu, pas dia lagi bete, dia lagi mood swing, lu cecer mulu, dia malah makin risih. Gitu loh kayak, bisa dulu nanti gak sih? Tapi kalau dimin, dia kayak, ih, kok dia gak perhatian sama gue? Dia malah makin nanya kayak, kamu kenapa sih kok gak perhatian? Disitulah lu masuk. Kayak, yaudah, mau ngomongin apa? Gitu, gue ada disini, tapi pas ada disini pun, lu masih marah ke gue. Gue bisa apa? kenal potes yang dua. Gak apa-apa. Nah, kalau menurut gue sih gitu. Kalau gue ya, gue, misalnya gue cewek lo. Lady. Ih, genit banget. Kamu anjing? Wah, gue gak mau sih sama cewek kayak gitu. Gue gak salah, tapi dia kadang-kadang anjing. Tapi gimana? Kalau gue, pengalaman gue ya, gue gak bisa yang dengan cara lu ngomong, kalau gue diem dulu, nanti dia bakal ngomong. Enggak, gue diem, dia diem juga. Jadi kita berdua kalau di mobil diem-dieman, kayak menghendinkan cipta. Ada lagunya gak? Tiba-tiba ke play. Duh, maksudnya gue gak bisa diemin, perempuan, maksudnya, kalau perempuannya mutwing, gue satu sih solusi yang gue temukan, ini dengan trial and error. Kayak gue udah coba ngomong, gak bisa. Coba diem, malah diem-dieman. Satu hal, yang perempuan itu pasti takluk, kalau lagi mutwing. Apa? Beliin makanan. Gue suka nih. Bener gak? Betul. Bener gak? Wanita betul? Bener gak? Bener kan? Udah. Selesai, dia kalau perutnya penuh, pasti ngomong. Kenyang. Jadi tadi aku sebenarnya betulnya kayak gini. Oh ternyata lapar ya? Gak, gini loh, perempuan itu, sumber dari segala masalah, adalah makanan, dan kosmetik. Enggak, itu mungkin beauty vlogger. Gue suka nih, lasting. Kalau makanan, maksud gue, pernah gak lo punya pacar? Sekali ngasih makan ke dia, muka dia gak suka. Gak pernah, tapi dia tuh kayak, tapi makan ya? Makan. Dimakan kayak, aku tuh gak suka, kamu tuh, ayo, marah gue tetap-tapin sama lenggungnya, tapi yaudah, jadi kayak, udahlah, kalau lagi bete, geser dikit ke McD, beliin apa kayak nugget, kayak kentang, kayak apapun, udah pokoknya, perutnya keisi dulu, baru dia pasti ngomong. Itu udah kayak, 98% berhasil. Soalnya 2% lagi, kasihnya makanan anjing. Mungkin ya. Makin bete ditimpu. Iya. Kok aku yang anjing, kamu yang anjing? Bisa juga. Tapi bener sih, gue suka. Solusinya makanan bagas, coba deh. Kasih makan. Kasih makan. Kalau enggak kayak, tiba-tiba kayak, kamu bete ya, tiba-tiba kayak, aku udah di depannya, yuk kita makan. Enggak, itu ceweknya masih bete. Kenapa? Karena masih ada waktu, dimana dia harus OTW-nya. Kok kamu dateng sih, aku belum siap-siap? Iya. Malah tambah bete lagi. Kamu kok gak, iya. Kalau, ada makanan di depan. Terus, lo bungkus dari palkon lo, makan. Tapi solusi kedua, bawa tukang nas gue ke rumahnya. Betul, betul, ini perspektif yang bagus banget ya. Betul enggak? Kamu siap-siap aja, tukangnya disini. Mau pesen apa? Tukangnya kayak, misi bu, masuk ke kamarnya. Ini aku suka banget, point of view yang fresh. Beda kan, katanya mau disupprisin cewek. Bener-bener. oh itu udah ada surprise. Surprise? Kaget. Soal makanan. Enggak nyangka juga kan? Enggak nyangka, aku pacar aku tolong. Sekali-sekali aja, kenapa enggak geroma-geroma, kayak kita bawa kan? Terus, tiba-tiba ada orang lalu, ayo makan, makan sini, makan sini. Talilan ya, ajatan. Tapi, bener juga, maksudnya, menurut gue perempuan. Enggak bener juga, goblok gue ngasal. Iya juga, kenapa gue mengingatkan ya? Kan, masih sebetulnya makan. Tapi maksudnya, itu berhak gue coba, Kak. Oh iya. Siapa tahu lebih berhasil daripada cuman makanan. Betul, betul. Karena kalau ada abang-abangnya, itu pasti tiap-tiapnya kayak geli, kayak, lu ngapain bawa abang-abangnya? Lucu kan? Lucu. Kayak, iya aneh banget, aku gak pernah kayak gini, goblok nih. Lucu banget sih kamu. Kamu tahu aja, aku betul mau sepong. Kayak gitu kan? Mau. Iya kan? Aku tuh gak suka, mau gitu. Iya aku minta maaf, mau sepong gak mau. Cowok, cowok sama nih, apa? Masalahnya sama seperti cewek. Cewek tuh kalau kayak gitu, dikasih makan. Kalau cowok lagi marah, tanya aja mau di sepong apa enggak. Baikan. Setuju kan? Setuju kan? Iya. Sah. Valit, valid. Tapi sambil buka, jangan gitu lagi. Tiba-tiba, lo kok selain aku buka? Terus tiba-tiba ngaduk ke abang-abang, nasi goreng, Bang. Bang, masih nyisa satu sosis. Bang, katanya nasi gila, ini dia yang gila. Aduh, explicit content. Oke, bagus. Jadi itu adalah jawaban dari kita. Ini pertanyaan pertama loh. Betul. Nah, tapi gue gak tau ya, kalau dari point of view seorang perempuan, mood swings itu bisa, disebabkan oleh banyaknya faktor. Betul. Nah, dimana itu dibutuhkan ketegasan dalam komunikasi. Setuju? Karena kita bukan, ee, Cenayang. Iya. Cenayang, bukan tapi minta disayang, iya. Iya dong. Kangen. Jadi kayak, lebih baik kamu ngomong aja dulu. Apa, bukan, ngomongnya tuh bukan tentang masalah, atau hal yang lu rasain. Betul. Ngomong, aku butuh waktu dulu bentar, jangan ngomong sama aku dulu bentar. Aku, bentar aku lagi mumet, atau enggak, boleh gak aku ngomong dulu? Kayak, ngomong aja setidaknya. Kayak, supaya kita tau kan, kita kan cowok kan, si paling peka nih, terhadap semua perempuan kan. Jadi, kita nerka-nerka sendiri, salah. Salah. Iya, aku minta maaf, bukan salah kamu anjing, ini aku lagi ngomongin keluarga aku. Gak tau, salah lagi. Nah, karena kita gak tau, lebih baik, kalau emang lu mudian, kita gak apa-apa. Iya. Kita bakal nerima, asal dikasih tau, di heads up lebih dulu. Iya, kayak, kadang-kadang cowok tuh suka bingung, kita harus ngapain. Saya bahas salah loh. Iya, jadi buat perempuan yang lagi menonton ya, lebih baik kamu ngomong aja, kamu mau dia diem, bilang aja kamu diem dulu. Jangan ngomong sama aku, lu gimana? Udah, cowoknya juga jadi cowoknya, yaudah diem dulu bentar. Iya, bentar ditanya, udah lebih baik belum? Belom. Yaudah. Ngalah dulu. Ngalah dulu, maksudnya karena akan pada ujungnya, sebelum berpisah pasti diomongin. Gitu loh. Betul. Kalau ketemuin, tapi kalau lewat setting yaudah kasih dia waktu dan space dulu aja, buat dia menenangkan dirinya sendiri, agar tidak, agar dia berbicara dengan kepala yang panas. Betul. Ademin dulu ya. Iya, dengan ademsari. Cus kasih hatnya. Coba aja, iya. Tapi gue setuju sih, karena kadang-kadang cewek tuh selalu bilang pengen dimengati. Betul. Cuma, ya jangan egois juga, kalau lu gak ngomong, kita mana bisa ngatiin? Kami sebagai pria, ingin juga dimengerti. Karena si pria ingin juga dimengerti. Si penyair. Iya, gitu ya Bagas ya, semoga menjawab. Bukan cuma Bagas loh. Iya. Teman-teman lainnya. Yang merasakan hal yang sama seperti Bagas. Jadi gitu, perempuan yang kasih makanan, cowo di sepong. End of story. Retweet. Hai, pakar cita tangsel. Saya Acha. Saya dari kota Kupang. Umur saya 20 tahun. Status saya single. Yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa orang sering memandang cinta itu dari fisik? Walaupun orang berkata kalau cinta itu tidak pandang fisik. Tapi pada kenyataan, masih banyak sekali orang yang memandang cinta itu dari fisik. Ini bukan tidak percaya diri atau insikir, tidak. Tapi saya ingin menanyakan satu fakta itu. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Acha beri tepuk tangan dulu untuk Acha semuanya. Gue suka nih. Ini topik yang sedikit sensitif. Betul. Tapi tanpa disadari, itu udah menjadi society habits. Betul. Jadi pertanyaan Acha, kenapa banyak banget orang itu melihat dari fisik padahal kebanyakan ngomong gue gak pernah liatin fisik kok. Tapi tanpa disadari, emang lo liat fisik? Iya. Menurut gue lagi. Enggak deh, emak lo dulu deh. Selang-seling loh, kita tengokkan. Oke, kalau dari gue ya, gak mungkin orang bilang saya tidak memandang fisik. Hal pertama yang dilihat manusia dengan mata kepala telanjang adalah fisik manusia lainnya. Tidak mungkin saya langsung tahu anda seperti apa orangnya. Halo, baru kenalan. Apa yang kita lihat? badannya, bentuknya, bajunya, mukanya, tekstur, tekstur? Tekstur kelembapan, kelembapan, humidity of the pores. Iya, maksudnya ini gak mungkin hal seperti yang kayak, ini kita ngomongin belum kecinta ya? Iya, iya. Ini ke first impression. First impression. Secara manusiawi. Dan ini wajar-wajar aja menurut gue buat kita melihat fisik orang lain. Dan kita, ini gak bisa ditutupin bahwa pasti ada aja sedikit judgemental tentang orang tersebut. entah itu bagus entah itu buruk. Sejujuh. Bisa kalau kita lihat, anjing keren banget lagi outfitnya atau enggak, anjing sepatunya keren banget atau enggak kayak, kok dia pakai bajunya kayak gitu dah? Pasti ada aja kayak sekali-sekali-sekali tapi walaupun emang most of the time, gak tahu ya, kalau gue, gue udah gak pernah begitu peduli tentang raut mukanya, apanya gitu. Karena kayak yaudah lah, cuma ngobrol, gue gak harus mentingin outfitnya, gue gak harus mentingin mukanya, orang cuma ngobrol to kok. Nah tapi kalau soal pacar, memilih pasangan ke depannya. Gini loh, melihat fisik itu, apa ya, hal yang natural sih sebenernya, manusiawi. Jadi kalau ada orang bilang, saya tidak melihat fisiknya, ada juga. Gue gak menutup kemungkinan itu. Maksudnya, kalian bisa lihat juga, banyak banget yang, orang pacarnya misalkan, cewek cantik banget, cowoknya jelek banget gitu. Atau enggak, cowoknya ganteng banget, ceweknya jelek banget gitu loh. Yang gak bisa lu, apa ya, gak bisa lu salahkan. Karena mungkin emang, sifatnya yang dia sukai. Atau, isi dompetnya. Nah itu. Tapi maksudnya, menurut gue sah-sah juga dong. Jadi, banyak banget, preference masing-masing. Misalnya, malu ngelihatnya dari gayanya. Itu sah. Ada lagi orang ngelihat dari, wah, dia hidupnya mapan nih, berkecukupan. Itu sah. Ada lagi yang ngelihat kayak, oh dia banyak banget teman dan relasinya. Menurut gue sah-sah aja. Karena untuk menjadi pasangan, ini menurut gue ya. Untuk menjadi pasangan, ya lu mencari yang terbaik. Kalau menurut lu yang terbaik itu, dari segi misalnya appearance, ya udah sah. Gitu loh. Bener apa enggak lo? Oke-oke aja sih. Tapi gini. Kenapa? Ada yang dinamakan, apa ya, good looking privilege. Apa tuh arti itu? Itu banyak sekali kejadian, dimana yang kalau, dia good looking, gak akan dipermasalahkan. Kalau dia jelek, dipermasalahkan. Cewek cantik ngomong, ah gue gak suka bla bla bla. Oh iya, gak apa-apa, gak apa. Kalau lu gak suka, yaudah gak apa-apa. Ada cewek jelek ngomong, gue gak suka bla bla bla. Sama padahal. Iya, sama gitu. Dia ngomongnya hal yang sama, tapi karena mungkin dia lebih, tidak secantik cewek yang A, jadi bilang kayak, ah lu gak bisa gitu doang, lu ngapain sih udah jelek, baik ngomong lagi. Setuju gue. Kayak gitu, padahal ngomongnya hal yang sama. Ini berlaku ke semua gender, ini gue tadi contoh doang. Cowok juga baik yang kayak gitu, kayak, ketika cowok jelek berpendapat, tidak didengar, ketika cowok, ganteng berpendapat, didengar, ataupun kesalahan. Iya, disupport. Iya, kesalahan misalkan, Jeffrey Nicole ganteng, masuk buwi, semangat Kak Jeffrey Nicole, semangat ini-ini. Misalkan siapa kita, Andika Kangenben. Ah, ah rasain lagian sih. Mampus udah sewajarnya. Kayak gitu kan, maksud gue gak make sense, itu tidak manusiawi, untuk anda mendukung, hanya karena faktor muka. Setuju gue, gue setuju. Tapi yaudah, itu gak bisa, itu society, itu udah emang dibuild dari dulu. Tapi kalau soal fisik, ini kita ngomongin cinta, langsung masuk ke cinta lagi. Gue ada setuju yang tadi lo ngomong, itu soal pilihan, dimana lo mau mendapatkan appearance, atau lo mau mendapatkan sifat. Memang gak bisa lo mendapatkan dua-duanya, semua orang pasti punya kekurangan. Mau cewek cantik apapun, siapa tahu, dia kalau ngomong S jadi F. Iya. Coba contohin, santai. Siapa tahu gitu loh, atau misalkan cewek cantik banget, tapi katanya kebau banget. Gitu loh, bau bawang. Iya, jadi kalau pacaran, liatnya foto aja. Kalau dikaren-karen, buset apa ini bro. Berarti sebelum covid, udah pake masker. Iya. Soalnya bau kopet. Tapi ada juga misalkan, yang kayak, manusia tidak begitu ganteng, tapi sifatnya menyenangkan. Dia sukain juga sama orang-orang. Apa? Lucu. Menurut lo kayak, gak mau ngomong orang. Iya, menurut lo gitu. Oh gitu kan? Iya, gue setuju banget. Tapi gini, menurut gue, kita gak usah menafik deh. 80% manusia, lo dan gue dan kita semua, itu pasti pertama kali, emang bener kata lo ngeliat appearance. Tapi ujung-ujungnya, setelah lo menjalani, lo komunikasi, ujung-ujungnya lo bikin, lo mikir, nyaman apa enggak? Betul. Terus sesuai sama lo apa enggak? Dari hobinya, dari gayanya, dari travelingnya, gaya pakaian, cara ngomong. Ujungnya, balik lagi, preference masing-masing. Kalau lo cocok sama orang yang biasa aja, tapi lo nyaman, it's okay. Kalau lo lagi milih kayak, gue maunya ganteng, gak apa-apa deh, dia gak sesuai banget, sifatnya sama gue. Iya gak apa-apa juga. Ya, pilihan lo juga gitu. Tapi gak munafik, semua orang pasti ngeliat penampilan di awal. Tapi kalau dari lo, apa? Lo milih yang mana? Penampilan atau sifat? Penampilan. Gak munaf. Pria-pria lontes seperti anda. Preference. Iya, dan gak apa-apa. Berarti kalau dia ada minus-minusnya di sifat, yaudah. Nah, dari situ kita build up. Kita menyesuaikan. Gak, misalkan. Adjusting. Gak boleh kayak gitu. Gak bisa diganti misalkan wataknya. Sifat. Langsung berubah, Kayaknya, kayaknya dia bakal ambil apapun yang diberikan. Gak, tapi gue pernah baca, apa tuh lo? Kalau bahwa memilih sebuah pasangan untuk hidup, itu pilihlah yang jatuh cinta karena sifatnya. Karena di hari tua nanti, ketika dia udah gak cantik, ketika dia udah gak sekel, udah gak semok, udah kulitnya udah loyok, keriput, yang bisa dinikmati adalah obrolan kalian berdua. Gue setuju lo. Iya, bro. Gini lo, gue selalu ngomong, karena kecantikan itu bisa pudar, tapi sisi nyaman itu selamanya. Pintar lagi gue akhirnya. Boleh ya lo ya? Itu bagus. Nanti kita jadiin senipet ya. Gitu sih, jadi menurut, balik lagi, preference masing-masing, tapi kalau emang ngeliat fisik, yaudah itu pilihan. Dan gak bisa kita hilangkan di society ini. Itu udah menjadi habits. Habits GAD. Ada yang mau nambahin, teman-teman? Ya mungkin dari perspektif kalian. Kita ini, kita ngobrol, kita ngobrol. Bung Kijay, gimana? Menurut lo appearance, itu, sah-sah aja dalam society apa enggak? Sah-sah aja. Sah sayang kok. Sah-sah aja kan? Saja kalau betul. Kalau lo disuruh pilih, appearance apa sifat, lo pilih apa? Kalau untuk sekarang ya? Hmm. Lu sifat? Bullshit. Enggak, enggak benar. Kenapa? Udah dikejar sama umur. Kalau dia mau idealis, tidak bisa. Iya, iya, iya. Tapi beruntungnya Kiki, dari mata dia, perempuan yang dia lagi pacari, cantik. Oh iya. Baik. Dapet bonusnya. Iya, berarti dapet bonusnya gitu loh. Kiki, toleransi. Atas sifat dan kecantikan. Maksudnya banyak banget orang yang 50-50 kan? Betul. Dia biasa aja, 50-50 juga biasa aja. Tapi dodonya plus. Gitu loh. Iya, iya. Bukan negatif gitu loh. Ada juga orang yang kayak, udah jelek nyebelin. Banyak. Nah, orang-orang seperti itu tuh. Kenapa tuh? Dimusnahkan. Kenapa Tuhan tidak memberikan COVID ke dia? Kadang-kadang suka risih. Iya, iya. Ini udah jelek, bacot. Kayak kita. Kok lo ngajak-ngajak gue sih? Sorry, gue gak mau bilang kayak gue. Oh iya, iya, iya. Satu sisi gue pengen, nah omong-omong. Oh iya. Mau nanya. Mau nanya. Panas. Cantik menurut kalian tuh kayak gimana? Which one? Is it inner beauty or? Out of beauty. Appearance. Appearance cantik menurut kita kayak gimana? Kalau dari sisi gue, gue pengen cewek yang cantik. Pertama cantik, beneran cantik ya. Dari muka manis gitu kan. Terus, gue suka cewek yang langsing. Kenapa? Karena itu memotivasi gue, biar gue jadi jauh lebih sehat. Oh karena misalnya dia langsing, oh gue harus olahraga. Gue harus jaga makan. Gue harus mulai perawatan. Gitu loh. Jadi, poin plusnya, gue harus mengimbangi standarnya dia. Kalau gue. Jadi, ya jatuhnya win-win solution sih menurut gue. Kalau misalnya gue dapet yang cewek cakep, yaudah gue gak mau dibilang kayak, ih ceweknya kok cakep, cowoknya jelek. Nah, karena gue takut dibilang jelek, gue harus mengimbangi dia. Dengan cara apa? Ya gue adaptasi. Gue harus berubah demi gue, dan demi standar gue sama dia. Kalau gue gitu. Kompleks sekali ya. Kompleks perumahan. Iya, tapi kan menurut gue yang di belakang, gue udah pindah ke depan. Jangan bahas sekolah gila. Sekarang udah jadi ini loh. Kalau lu gimana lo? Gatau nih gue jawab cantik secara appearance. Itu kan kalau gue ngomongin cantik, plus ada sisi dari guanya. Kalau lu emang mau ngomongin cantiknya doang, silahkan. Cantik diukur dari apa sih? Ini secara fisik kan? Iya, kalau kita ngomongin sifat kan? Bukan. Berarti apa yang gue suka ngeliat cewek kayak gimana kan? Gitu kan, oke. Gue suka cewek yang terlihat kalem. Udah dari situ aja menurut gue udah cantik. Yang duduknya ayu. Kutubuku gitu ya? Enggak, kutubuku juga. Apa sih? Lebih ke geek. Bahasa Inggrisnya kutubuku. Kurang nih vocab dia. Tapi gak maksud gue, gue tertarik banget sama cewek yang kalem, yang tenang gitu keliatannya. Memang itu kan preferensi gue. Gue kan gak suka orang berisik. Jadi menurut gue cewek yang diem itu kayaknya, sifatnya juga diem gitu loh. Jadi kayak, yaudah menarik, cantik. Oh, silent but wild ya. Silent but wild. Oke, next. Iya, yang wild and free. Itu, tapi maksud gue kalau dari appearance lainnya, aduh gue gak, gak tau yang mana. Oke, kalau dari misalnya, rambut, suka panjang, pendek, apa gondong. Gue suka yang agak-agak mohak. Iya, kayak, Travis Baker dulu. Ih, demen banget lancip-lancip gitu. Tajem. Tajem, tajem. Gak serius loh. Oke, kalau dari, ini kita bahasa satu-satu nih. Oke. Oke, gue suka nih, bahasa satu-satu dari rambut. Lu lebih suka cewek-cewek yang lagi gini gak sih loh, yang dikepang-kepang gitu. Apalagi di sini, keringat-keringat gitu ya. Iya, abis olahraga gitu kan. Terus kayak, kamu gue jadi best fetish. Lah, kan gue cuma lagi ngomongin. Anjing. Ijo gue. Enggak ya. Apa sih? Nyum ketaknya. Enggak, nyum ketaknya. Oke, oke. Kalau rambut gimana? Rambut halus. Kagak pendek apa panjang? Pendek sih masih tetap menang ya buat gue. Iya, iya. Gatau gue. Karena ini, menurut gue ya, rata-rata cewek itu, ngomongin rambut itu, sebagai mahkotanya loh. Tapi ketika cewek udah kayak, ah bodo amat lah, gue mau potong pendek deh. Nah itu gue merasa kayak, anjing lu, keluar dari comfort zone lu bro. Karena mahkota perempuan, bukan di rambutnya, tapi di dalam isi otaknya. Keren banget loh. Iya, emang dong bro. God damn, tepuk tangan guys. Emang isi otaknya apa lo? Selangkangan. Gak tau, tapi kalau lo? Kalau gue emang selalu, cewek rambut pendek itu, lebih terlihat kayak, yaudah dia bodo amat gitu loh, sama society. Tapi gak nolak rambut panjang juga kan? Gak nolak. Maksudnya kan preference kan? Iya preference, maksudnya gue lebih, apa ya, idola gitu, jual satunya tuh rambut pendek. Lebih ke arah gimbal kali ya? Iya, iya. Kalau gak, corndog. Corndog jadi makanan. Eh pokoknya rambut pendek gitu, emang pendek bisa gimbal? Ah tau sih. Enggak, pokoknya rambut pendek, yang segini-gini loh. Ngerti gak sih? Apa kelelep? Kagak, rambut pegi yang gini. Oh iya. Gitu kayak, bang potong segini aja bang? Enggak sih, yang segini sih. Hah? Tau gak sih? Botak? Kagak. Cepak tentara? Kagak. Apa sih? Cepak abri. Itu yang kayak kiwi, eh tukul ya? Emang kayak kiwi, emang kayak tukul. Yang gini kan rambutnya? Dapet referensi lu potongan rambut tukul. Bukan, yang kayak rambut cowok tau gak? Enggak tau. Oh yang skin-skin itu ya? Enggak juga. Biasa aja, kayak rambut gue sekarang, tapi cewek aja yang pake gitu. Oh, mba-mba polisi gitu ya? Ah iya. Jangan bilang mba-mba. Eh apa sih? Polwan. Polwan. Nah iya iya. Gue suka banget tuh rambut-rambut polwan. Iya iya. Maksud gue itu, itu lebih lucu dibanding yang rambutnya segini, atau sepundak, atau gimana, kayak rambut polwan tuh kayak, tapi yang dia gini, mohon maaf ini binar ragawan atau gimana? Iya terus aku langsung ngebayangin kayak, ih dicekeka muda kayak enak. Mati. Oke, next ya. Enggak, ah kepanjangan lah kalau bahas fisikal-fisikal ya. Satu deh, dari bagian badan, apa yang paling lo suka liatin? Muka. Enggak boleh. Muka tuh ada. Pake baju apa enggak? Eh. Gue nanya dulu, enggak tau malam apa siang. Enggak maksud gue, mulut, bibir, dagu. Gue suka bibir loh. Cewek yang kayak, enggak, gue mau yang gini-gini. Yang bibirnya bawahnya, kayak berat banget gitu loh, kayak 2 kilo gitu. Kenapa emang lu timbang? Enggak maksudnya bibirnya, gue enggak suka yang tipis, tapi, enggak suka yang tebel. Enggak suka yang tebel banget. Jadi kayak ibarat, martabak yang normal lah ya. Iya sedang. Enggak suka yang tipker, enggak suka yang tebel. Enggak, enggak, enggak. Enggak suka yang banyak topping. Tapi kalau yang tembem, KMM suka. Ya dong. Chubby-chubby-chubby. Oke. Kalau lu? Mata. Mata, kenapa mata? Gue suka liat kalau agak-agak jereng. Hah? Sanda jereng. Farah. Farah. Enggak, mata-mata. Tapi menurut gue mata tuh bisa berbicara aja. Nah, gue ini, sorry ya, gue sebelumnya maaf sebelumnya. Gue pengen nanya, kalau misalnya cewek itu enggak bisa ngomong loh, yang apa sih? Bilingwale. Eh, apa? Atuna wicara. Bisu. Lu mau pacaran apa enggak? Mau, kenapa enggak? Tapi kan lu enggak bisa bahasanya. Enggak bisa bahasanya. Belajar dong. Demi cinta loh. Demi cinta, atau, iyalah, belajarin. Kan badah. Oke, I will fight for you, man. Whatever it takes, brother. Kalau misalnya ceweknya itu disabaya. Dibalikin lah itu. Enggak gue pacarin dong. Next. Next. Eh, perkenalkan nama saya, saya berasal dari Bakasi dan umur saya 19 tahun. Yang saya ingin tanyakan kepada pakar tuin cinta tangsel adalah bagaimana bondiris yang jelas antara pertemanan antara rumput dan laki-laki. Sehingga, misalkan, apa sih, kayak threshold batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilewati, apalagi ketika salah satu dari mereka memiliki pasangan. Kayak misalkan wajar-wajar sih kalau siaran betul doang yang udah rutin terus teleponan sampai malam apakah itu termasuk batas wajar apakah tidak. Ini salah satu personil personil dari Korea Selatan ingin nanya ke kita. Khusus. V. V. Dari BTS. BTS. Tapi mungkin yang kayak dia agak suaranya agak nyamin mungkin dia backstage. Ini V beneran. V duit. V FEE. Oke, jadi pertanyaannya. Lu kayak ini deh kata di apa lo? Nebraska. Apa lo? Jauh. Anjing lo. Enggak kan? Keren bro, bercandaannya jauh gitu. Dia nanya. Oke. Ini si Miwon ini nanya nih. Siapa? Miwon. Miwon siapnya Soeun. V. 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 Emang namanya V beneran? Teh Yung. Teh Jati ini bilang. Nah Teh Jati nih. Kita masalahin Teh Jati dari kecil. Enggak. Jadi si V ini bilang. Gimana caranya banderis antara pertemanan cewek dan cowok? Apakah teleponan tiap malam itu wajar? Apakah chattingan atau ketemuan itu wajar? Atau enggak? Menurut lu gimana loh? Banderisnya itu apa? Kamu dulu dong. Kamu kan yang punya banyak temen. Betul. Dan kali aku tanya, itu siapa? Temen. Betul. Di Bumble ketemu? Temen. Temen. Instagram, temen. Perang ewek, temen. Pantesan kamu jadiin temen doang. Iya. Si baginya. Gana pici bapak. Tapi menurut gue banderisnya itu gini. Lu harus tau dulu menempatkan diri. Lu rasanya sama dia apa? Kalau misalnya emang kayak, oh yaudah gue cuma temenan doang. Yaudah lu harus membatasi diri lu sendiri. Pertama itu lu harus membatasi diri lu sendiri. Namun cinta tidak kenal batas bro. Nah makanya gue bilang lu harus tau dulu rasanya itu lu mau kemana sama dia. Tapi kan kalau kita lagi gak tau kan makanya jalanin dulu gitu loh. Temenan dulu. Awal dari mula pacaran itu apa? Kenalan, temenan. Masa abis itu kenalan kayak besok lu jadian sama gue. Yang gitu dong gue berkaya gitu. Hah sumpah? Iya. Itu jadian? Empat tahun pacaran. Wow. Siapa? Siapa lagi yang empat tahun? Gak sih, gak sehari. Tapi dua minggu. Dua minggu itu udah batas wajah. Dan dua minggu itu statusnya apa? Temenan kan? Kenalan kan? Masa gak kenal? Iya sih. PDKT jatuhnya dong? Baju gak diganti. Apalagi udah seharian keagaman deh. Makanya cewek-cewek mengenalak dengan seharian. Terus apa bonderisnya berarti? Kalau menurut gue ya lu harus pertama yang bisa membatasi perasaan itu ya kita sendiri. Gue harus membatasi kayak oh yaudah gue temenan dulu. Kalaupun nantinya jadian yaudah lanjut. Kan kita gak bisa kayak bilang kayak lu gimana suka sama gue gak? Kalau lu suka yaudah gue juga suka deh. Gak bisa gitu loh. Lu harus membatasi dulu. Yaudah gue temenan. Kalau dia... Kau kayak lagi nasehatin gue jing? Ya nanya V. Ya nanya V. V. Gitu V. Kalau misalnya lu tiba-tiba muncul rasa baru baru kayak wah gue kayaknya udah ada rasa nih. Gue coba chat lebih intens. Teleponan lebih intens. Ketemuan lebih intens. Nah tapi lu mungkin tidak mendengarkan pertanyaan V. Apa? Jadi dia bilang bahwa temennya ini punya pasangan. Tapi... Iya tapi dia teleponan terus kan. Terus lu bilang yaudah kita temenan dulu tapi ntar gue punya rasa. Lah pasangan ini gimana? Berarti salah si ceweknya. Elaborate. Gini. Ketika lu tahu temen lu punya pasangan dan tiba-tiba temen lu itu ngechat lu tiap hari teleponan tiap hari lu yang harus membatasi. Gitu loh kayak wah gue gak mau ganggu hubungan orang yaudah gue yang back off. Kalau misalnya lu chat gue gue gak bakal bales. Gue balesnya lama. Kalau lu butuh gue gue gak bakal ada. Karena gue gak mau jatohnya ngecut. Gitu loh. Kalau misalnya lu selalu ada ceweknya jadi bimbang. Atau gak orang itu jadi bimbang kayak aduh gue kan udah punya pasangan tapi dia selalu ada nih. Jadi bimbang loh. Takutnya malah tiba-tiba muncul rasa si pasangan ini si orang ini punya rasa ke kita. Salahnya dimana? Ya salahnya di kita. Yang bisa kita potong itu kita sendiri. Sama bebek angsa. Potong bebek angsa. Masa di keluar. Wah ice breaking yang sangat bagus ya. Gue suka sekali. Tapi bener menurut gue. Karena yang harusnya kita tahan adalah kita sendiri. Perasaan kita. Kalau misalnya lu suka lu ngomong. Gue suka sama lu. Kalau udah ngomong. Gini. Kalau gue ya. Gue tau lu udah punya pasangan. Ah cakep. Tapi gue suka sama lu. Hancur. Hati tuh gak bisa bohong. Putusin lah. Boleh gak gitu? Misalnya kayak gue sakau kalau gak sama lu. Butuh kamu. Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau misalnya lu tiba-tiba suka tapi si cewek itu udah punya cowok. Gini. Bray. Jangan bray dong. Misalnya kayak beb. Kan temen. Oh iya 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 iya. Emang punya rasa. Iya 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 iya. Bray gue kan ngomong deh. Apa tuh? Kenaps gitu kan. Hah? Gimana sih nih? Gimana apanya? Kayak kids cocok deh. Emang lu ngomong gitu? Gaul banget lu? Enggak lah gue kampung banget. Gaul lu gitu ya kali. Gue ngomong kayak gitu. Enggak tapi ngomong aja. Ngomongnya gimana coba? Hai wanita. Iya peyia. Sepertinya ini sudah mulai berbahaya. Apanya? Aku suka tantangan dan aku suka api. Maksudnya? Kamu menantang dan aku ingin terbakar. Terus dibakar beneran? Enggak. Enggak dong emang apa? Asus pernah gitu loh. Pernah tapi. Terus jadian apa enggak? Jadian apa enggak? Jadi. Tau gue. Jadi. Ya gila. Tapi gimana ya jatuhnya? Tapi menurut gue. Paling bener tuh ya kita yang harus membatasi diri. Kalau misalnya tiba-tiba muncul rasa. Ya siapa yang bisa tau. Kedepannya. Tapi sebelum itu. Sementara itu. Kalau lu udah tau dia punya pasangan. Stop. Ga usah maksa. Ga usah selalu ada. Ga usah sok-sok baik. Gitu. Karena lu tau. Lu tuh cuma. Selingan. Kalau misalnya dia butuh lu terus. Kenapa gak jadian. Sebentar. Apa lo? What is this pain that I'm feeling? Betul kan? Betul. Kalau dari lu gimana? Kalau ketika. Ketika. Gue libet baba. Ketika dia udah punya pasangan. Tapi selalu kontak lu. Selalu butuh lu. Lu gimana tangkepannya? Yaudah. Yaudah apa? Selalu ada buat dia? Aku disini. Gak. Gini loh. Aku mengerti bahwa kamu mungkin butuh waktu untuk menyadari bahwa aku lu yang terbaik. Wow. What this pain? Gitu loh. Tengokan lu tuh. Maksudnya gitu loh. Kayak. Kalau memang. Sekarang gini loh. Perasaan tidak bisa dipaksa. Betul. Tapi cinta tak harus memiliki. Gak harus. Kudu. Serius? Iya dong. Tentunya susah dong gue. Eh kok gue. Eh. Gimana? Boss ini V. Ini V. Oke. Sabar. Ini kita udah mulai melenceng. Iya. Gue set dulu tadi dari percayaan V. Betul. Set the boundaries. Iya. Set the boundaries. Dimana yang masih dalam batas wajar. Betul. Pertama. Betul. Tidak ada berbicara tentang perasaan. Sebagai teman kan. Oke. Kedua. Tidak memperlakukan. Satu dengan lainnya. Treatment-treatment spesial. Elah boleh treatment-treatment spesial. Aku beliin kamu makanan. Aku jemput kamu. Aku anterin kamu pulang. Aku ngedate sama kamu. Enggak ngedate. Jatuhnya kayak aku aja kamu nonton. Aku pergi kamu. Aku bahagiakan kamu. Teleponan sama video call sama chattingan. Itu menurut gue masih wajar. Karena gue waktu itu sama temen deket gue. Kita kayak gitu. Tiap hari? Iya. Tapi ngomonginnya bukan tentang kita. Malah gue curhat tentang cewek yang gue ketemuin. Gue tentang apa gitu-gitu. Kayak. Konteksnya ya. Iya. Kayak ngomongin hari ini. Atau gak? Enggak. Tiap hari teleponan. Bisa aja cuma 5 menit. Kayak nyet. Tadi pagi ya. Gue gini. Udah gue nonton. Matiin. Oh. Gak masalah. Tapi kalau udah mulai chattingan. Chattingan chattingan apa dulu? Lu lagi apa? Nah itu udah aneh. Gak aneh sih sebenernya. Kalau lu lagi apa. Terus abis itu ada punchline yang barunya. Kayak. Gue pengen ini nih. Blah blah blah. Mau nontonin enggak. Masih oke. Ada acara kan. Tapi kalau lu lagi apa? Lagi gini nih. Kenapa? Gak apa-apa nanya aja. Kenapa anda bertanya? Anda mulai kepo dengan apa yang saya lakukan. Tapi mungkin aja bosen loh. Kayak. Aduh gue gak ada temen chat. Eh kan gue ada temen. Nah mungkin juga. Tapi menurut gue lagi apa dan segala macemnya. Tapi tanpa lu ada urusan dengan. Dia. Dia yang lu butuhkan gitu. Kayak gak ada apa-apanya. Gak ada kebutuhan apapun. Buat gue nanya lagi apa tuh udah kayak. Aneh ya? Iya ngapain lu mau tau nyet. Lu lagi bosen yang. Ya ngapain kayak lu. Nah. Pertanyaan gue. Salah siapa? Nah. Soal berasaan bro. Salah siapa? Coba. Kalau misalnya. Yang nanya lagi apa. Itu ngechat sama yang. Udah punya pasangan. Salah siapa nih? Kalau dua-duanya tetep back and forth. Kalian ya bahasa inggris gue? Back and forth. Kalian tadi. Maksudnya tak tokan mulu. Ngechatan mulu. Ini salah siapa? Salah siapa? Salah. Jadi kayaknya kan. Ini satu ada cowok. Cowok. Eh sabar. Ini tadi dia V cowok. Tadi cowok. Cowok. Cewek cowok. Nih. Cowok, cewek, cowok. Iya. Oke salah siapa? Cowok yang ini. Gue jadi bingung nih. Pacarnya sih cewek? Nah. Pacarnya itu kita bilangnya P. Ya. C. W. P. Cowok. Cewek. C. Cowok. Cowok. Wanita. Iya. Pacar. Nah. C. WP. C. WP. Cowok, wanita, pacar. Kenapa gak BC sih Kak? Iya sih boleh. A cowok. B. C. W. C. Pacar. B. C itu pacaran. Oke. A nya itu si cowok V. Oke V. Jadi V apa A? Sampai lo. Pala gue udah pushing banget. Baik kembali lagi di pakar aljabar. Udah intinya. V. BC. V BC. Oke. B itu temennya. C itu pacara. B itu si cewek. Salah C. Kenapa salah C? Pacarnya si cowok ini. Pacarnya si C. Pacarnya si B. Kenapa? Jika anda bisa menjaga perempuan anda. Dia tidak akan membutuhkan saya. Tapi maksudnya kayak bisa aja cowoknya tuh gak tau apa-apa nih. Nah. Ya. Salah B dong. Salah B? Kenapa? Salah V sama B. Setuju. Itu salah dua-duanya? Salah dua-duanya. Karena ini konotasinya tanpa sepengetahuan si C. Si C. Iya. Misalnya lu salah B kenapa? Gue salah V kenapa? Oke. Gue salah B karena. Saya sudah tau sebenernya hati saya udah ada yang miliki. Ada yang harus ada yang saya jaga. Betul. Tapi kenapa saya malah ingin jajan padahal rumah saya di belakang. Itu kan kasarnya seperti itu kan. Betul. Kalau lu salahnya V? Udah tau dia ada yang punya. Kenapa selalu ada buat dia? Kenapa gak lu cari orang yang membutuhkan lu lagi? Tanpa ada si C. Jangan-jangan V sama. V ke B juga dia membutuhkan gimana? Kan dia bilang. Dia kan gak bilang. Dia kan cuma bilang si B punya pacar. Tapi V nya gak ngasih tau perasaan dia gimana ke B nya. Dia cuma nanya ini boundaries nya gimana. Berarti ada dua faktor nih. Kalau ketika dia punya rasa. Mendingan jujur. Menurut gue ya. Mendingan jujur apa adanya. Kalau bilang kayak. Gue gak bisa selalu ada buat lu karena lu udah punya pasangan. Tapi kalau lu tau perasaan gue. Gue sayang sama lu. Kayak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau gak punya. Kalau gak punya perasaan lu bilang kayak. Ini kayaknya udah salah deh pertemanannya. Kenapa? Karena gue gak mau dibilang perusak hubungan. Oke. Karena gue selalu ada. Bilang gue gak enak gitu ya. Nah gue gak enak sama cobu lu. Gitu loh. Tapi lu enak gak sama gue? Nah kalau dijawab enak banget. Enak enak enak. Ya memang. Kalau dia jawab enak. Yaudah kita balikin ke yang faktor nomor satu. Sebenernya gue juga sayang sama lu. Tapi maksudnya siklus ini gak bakal berakhir. Berakhir. Ketika gak ada yang jujur sama satu sama lain. Kalau misalnya dua orang ini sayang. Lebih baik putus. Karena jatuhnya. Lu berdua nyakitin si C. Iya. Maksudnya tanpa sadar. Lu diem-diem. Komunikasi mulu. Diem-diem saling membutuhkan. Tapi lu udah tau si C itu kayak gak tau apa-apa. Jangan-jangan si C tau. Tapi yaudah. Dia anggapnya. Ah si V juga temennya doang. Jangan-jangan si C. Cewek. Ini agak make sense sih. C. Cewek. Kita kasih ya. Sari-sari. Kita langsung plot sih. Ya baik. Mungkin otak yang mendengar sudah mulai panas. Iya. Kita elaborasi. Kita persingkat. Persingkat. Jangan. Dah. Oh selesai ya. Selesai. Set balon dari saya gimana. Jangan. Ketika udah mulai perasaan yang agak aneh ngomong. Betul-betul. Kayaknya gue. Kita gak harus kayak gini deh. Enggak gini. Logikanya. Misalnya lah. Nih. Gue ubah semuanya. Si V punya cewek. Ceweknya chattingan sama cowok lain. Menurut lu gimana V? Gitu loh. Pantes gak chattingan tiap hari. Iya V. Cewek lu. Amma cowok itu. Taruh posisi lu di cewek itu. Iya. Kalau misalnya lu gak pantas. Yaudah lu jangan lakukan kayak gitu. Selesai. Berarti omongan kita 20 menit gak guna. Iya. Bisa dijawab dengan 1 menit. Tapi gini bro. Apa tuh? V, B, C, E. Hah? Ternyata. V, B, C, E. Kok ada E? Nah lu belum tau E ke siapa kan. Bapaknya si B. Bapaknya si B oke oke. Gak suka sama si V. Si V. Iya. Tapi ternyata si V tuh pernah berantem sama bapaknya C. Bapaknya C ini F kita panggil aja. Iya F. Nah F tuh fuck you. Gue jujur bingung. Tapi tau gak? G sama I dateng. Ini, ini, ini. G gue denger-denger ya. Dia ini penjual. Penjual apa? Ayam. Gak penjual. Soalnya kalau yang I, ikan. Oh iya. Kalau J jual apa? Aduh. Emang kayak gitu. Next. Ngelantur. Nama aku Eri. Umur gue saat ini 28 tahun. Dan status gue jomblo. Jadi gini. Gue dulu pernah deket sama seseorang. Sama seseorang. Sempat jadian. Cuman gak berapa lama. Karena ada satu lain hal. Nah. Secara perasaan gue sampai saat ini masih ada. Tapi. Sudah. Sudah gak bisa. Sudah gak bisa dipersatukan lagi. Karena. Akhir tahun lalu. Mantan gue ini. Udah nikah. Gitu ya. Udah nikah. Cuman. Secara perasaan gue masih pengen. Kira-kira. Sarannya apa nih. Dari Karama sama Marlo nih. Apa yang harus gue lakukan ke depannya. Secara. Kontek-kontek kan. Gue udah los kontek banget nih. Udah. Udah gak punya apa-apanya lagi. Gitu aja. Terima kasih. Erik. Anjing lo. Tapi Erik ini. Ini sama kayak gue sih. Pertanyaan yang selalu. Ditanyakan sama temen-temen gue. Gimana cara melewati fase ini. Lo tau lo masih sayang. Tapi lo udah sadar. Gak bisa memilikinya lagi. Gimana. Menurut gue. Jangan lebay nangis. Jangan lebay nangis. Menurut gue solusinya. Itu. Melelakan. Dan menyadari. Lo melelakan. Dia udah. Bukan milik lo lagi. Dia udah. Gak bisa sama lo lagi. Dan lo. Ya berdoa yang terbaik buat dia. Karena dia udah punya pasangan yang terbaik. Udah nikah. Kan artinya. Itu pasangan yang terbaik. Yang dia pilih. Lo merindu. Lo cuma merindukan. Kenangan-kenangan sama dia waktu itu. Karena kenapa namanya. Kenangan itu bikin lo sayang. Sayang itu. Susah dilupakan. Gitu. Tapi ketika lo sudah menyadari itu semua. Dan udah gak bisa jadian lagi. Hidup itu kayak gini. Gak bakal lo. Apa yang lo pengen itu. Lo dapetin semuanya. Gitu. Jadi yang. Sedih. Lo ngapain nangis. Kenapa lo. Kasian kakak gue. Lanjing lo. Selama beberapa tahun ini. Dia masih belum bisa mempun. Udah ya. Gue udah mempun. Tapi keren banget. Perspektif lo barusan bagus banget. Jadi Eric. Anjing kau. Bangsat lu. Tapi gitu sih maksudnya. Apa ya. Lo pasti sadar. Lo sayang emang. Artinya lo punya perasaan dong. Dan lo emang tulus berarti sayangnya. Cuma. Gak harus sayang itu mengingini dia. Karena dia udah jadian. Udah nikah. Udah. Hidup tuh jalan terus. Lo mau sampai kapan kayak gitu. Kalau lo kayak gitu. Lo gak membuka hati lo lagi ke orang. Bisa aja ada yang deketin. Tapi lo masih fokus. Sama orang yang udah. Jadian sama orang lain. Udah nikah sama yang lain. Buat apa lo. Ngerti gak lo. Eric. Gak usah nangis. Eric. Tapi sedisi ya. Jujur gue juga. Eric dan Marco. Menurut gue. Kalian adalah dua cowok yang sangat kuat. Karena itu udah. Menurut gue. Ini terserah mau ngomong apa. Tapi gue gak akan merubah perspektif gue. Untuk kalian berdua ya. Iya ya. Bahwa. Kalian tuh udah di tahap. Cinta yang paling ultimate. Dimana. Lu udah lebih mentingin. Apakah dia bahagia. Dengan orang lain. Kalau iya. Silahkan. Selama lu bisa bahagia. Gue gak akan masalah. Nah itu. Lu sama Eric tuh udah nyentuh tahap itu. Dan itu tuh. Membutuhkan. Seberat itu. Keikhlasan. Dan merelakan. Dan menurut gue. Untuk nyentuh itu tuh gak gampang. Jadi Eric dan Karaman nih. Udah di dalam tahap yang kayak. Gue udah move on. Bukan berarti gue gak sayang. Gue udah seneng. Gue udah seneng. Bahwa orang yang gue waktu itu cintai. Dengan sepenuh hati. Udah bisa bahagia. Betul. Tanpa. Ada gue. Dan gue gak masalah. Bahagia sama siapa. Yang penting. Dia bahagia. Yang penting lu doain aja. Dia bahagia. Makasih Eric jawabannya. Itu pertanyaannya bagus sih. Karena banyak banget yang nanya juga kayak gitu. Iya. Dan pasti banyak juga yang pernah ngerasain. Contohnya. Bu Nao. Kiki. Kiki. Bu Nao. Bu Nao gini-gini. Ma'am. Pat. Mantannya. Mika. Iya maksudnya kayak. Maksudnya gini. Bu Nao emang kamu pikir. Bu Nao udah bisa membuka hatinya. Belum. Oh belum. Nah kenapa? Udah lama. Kalau gue udah temen Nao nao lama. Dia belum bisa membuka hatinya. Kenapa? Itu yang namanya proses. Betul. Tidak ada orang yang memiliki proses yang sama. Ada yang bisa 2 minggu udah move on. Ada yang bisa 2 tahun. Ada yang bisa 12 tahun. Ada yang bisa 20 tahun. Ya udah. Gak masalah. Bukan artinya. Kita lemah. Iya. Bukan kalian lemah. Atau kalian lama banget move onnya. Enggak. Kalau dibilang move on. Udah. Tapi kalau dibilang udah gak mikirin. Oh belum. Saya mikirin tetap. Tapi ya udah. Keikhlasan yang ultimate. Adalah merelakan orang yang kita cinta. Bahagia. Tanpa kita. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Matlo sudah elaborate ya. Tapi gue setuju kayak gitu. That's it. Kita next ya. Gak usah sedih-sedih lagi. Hai. Pakar Cita Tangsel. Nama gue Vywood. Umur 18. Status simpunan pejabat. Jadi my question itu. Gimana caranya gue bisa. Menyadarkan. Menyadarkan. Sahabat gue yang udah diboonginnya parah banget. Sama si cowoknya. Jadi. Sahabat gue ini. Punya cowok kan. Nah. Usut punya usut. Ternyata. Itu si cowoknya. Nah tapi. Sahabat gue ini. Kayak udah buta cinta banget. Kayak. Enggak kok deh. Enggak apa-apa. Blah-blah-blah. Jadi. Padahal. Sahabat gue ini. Hanya dijadik. Kedok doang. Sama si ini cowok. Gitu. Jadi kayak. Gimana ya. Bisa tolong bantu gak. Jadi ya Vywood. Apa loh. Jadi. Usut punya usut. Ternyata. Cewek ini. Itu sebenernya. Simpenan. Om-om. Oh. Enggak gak. Gue ulang-ulang. Ulang-ulang. Dia punya teman. Temannya perempuan. Cewek. Perempuan ini punya pacar laki-laki. Betul. Ternyata laki-laki ini. Menyukai laki-laki juga. Oke. Cewek ini. Dijadikan. Kedok. Dari laki-lakinya. Supaya terlihat gagah. Bukan. Supaya terlihat bahwa dia normal. Oke. Bagaimana cara menyadarkannya. Menyadarkan si cowok apa si cewek sih? Si cewek dong. Oh si ceweknya. Bahwa ya. Lu ngapainya. Pacaran orang dia itu gak suka. Oh. Lu jadi ngedok. Lu dipergunakan. Tapi gini. Gue. Gue. Tahu banget si cewek. Ketika lu udah sayang sama ulang. Yaudah. Gue disakitin pun gak apa-apa. Dan itu salah menurut gue. Kenapa? Kalau lu sayang. Lu gak bakal mungkin sakit hati. Lu gak bakal mungkin. Ditipu oleh cinta. Gitu. Kalau misalnya lu sayang. Yaudah. Artinya lu ekspresikan perasaan lu. Dan harusnya dia sadar. Kayak. Wah ini cewek ini sayang banget sama gue. Wah cowok ini sayang banget sama gue. Lu pasti tau. Ketika lu udah gak tau. Artinya lu buta. Butakan arah. Nah itu yang banyak banget orang salah loh. Nah ini dia lagi bilang. Iya. Caranya gimana. Yaudah. Sakit hati. Caranya tuh harus sakit hati. Serius. Gini. Lu sayang sama dia. Jadinya lu denial. Sama semua omongan orang. Gitu. Kayak. Wah. Dia tuh gak suka tau sama lu. Enggak kok. Dia suka kok. Dia baik kok. Itu denial. Sebenernya dia tau. Cuma dia meyakinkan diri kayak. Iya soalnya gue udah pacaran dia lama. Oh dia udah kenal keluarganya. Jadinya banyak banget denial. Denial yang banyak. Sebenernya dia sadar. Cuma kayak. Ya sayang dong gue putus. Gue udah jalan lama. Ya sayang dong gue putus. Gue udah kenal keluarganya. Gak bisa kayak gitu. Lu harus sadar diri dulu kayak. Kalau udah disakitin. Lu pasti tau dong takarannya. Gue lebih banyak sedihnya. Apa lebih banyak senengnya. Kalau lebih banyak sedihnya. Putus. Buat apa lu pacaran sama orang. Tapi lu gak bahagia. Kan tadi pertanyaan Fiwood. Cara nyadarinnya. Lu gak ada jawab situnya. Lu malah jawabin. Si perasaannya. Si ceweknya ya. Iya. Sorry sorry. Gak nih. Fiwood. Lu punya temen. Kiki. Kiki punya pacar cewek. Pala ceweknya lesbi. Iya. Anjing terus story lagi. Sorry banget. Iya sumpah. Kiki. Sorry Ki. Kita. Will. 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 Will punya pacar perempuan. Perempuan ini ternyata punya pacar lagi. Gimana lu cara nyadarin si Will. Nah. Gue pasti bilang. Will. Jangan kayak gitu. Lemah. Gue memiliki. Karena gue dari tadi mikir gimana teorinya. Kalau memang terjadi ke teman gue. Gini. Pasti kan si Will juga pasti cerita ke gue. Kayak. Eh lu tau gak sih. Lo. Misalnya gue nih. Gue ngomong ke lu. Kayak. Lo. Tau gak sih. Gue punya cewek. Ternyata cewek gue tuh lesbi. Nah. Dari situ kan lu udah mulai. Oke. Dia lesbi. Mulai. Lu mulai. Menilai dong. Pasangan gue kayak gimana. Ini salah nanggep lagi kak. Ah iya dong. Lu yang nilai kan. Bukan. Usut punya usut. Cowoknya tuh. Gay. Iya. Ceweknya gak tau. Dia jadi kedok. Cowoknya mau bilang. Biar sadar. Lu tuh jadi kedok nih. Gimana. Ya jelasin aja betul dong. Emang gak bisa gitu. Lu gak mau denger kan. Dia dibutakan oleh cinta. Kan karena ini bukan dari. Dianya yang tau. Dia ngasih tau nih. Cowoknya ngasih tau nih. Eh. Lu tuh pacaru tuh gay. Lu jadi kedok. Lu gak mau denger. Denial. Iya beda sama kalau lu yang tau. Kayak pacar gue gini. Ya tinggal bilang. Ya. Kalau sebagai temen. Ya kasih buktinya. Nah itu. Dari tadi. Oh maaf ya. Iya. Tadi gue udah keren banget ya. Gue udah punya teori. Dipotong. Oh sorry sorry sorry. Dengan lantangnya dipotong. Oke. Teorinya apa? Enggak itu bukti. Udah. Udah. Tapi cara tau buktinya gimana? Loh ya cowoknya berani ngomong. Kalau cowoknya gay. Usut punya usut. Usut punya usutnya mana? Buktinya mana? Atau jangan-jangan lu cuman pengen dia putus. Karena lu gak suka cowoknya? Atau jangan-jangan cowoknya sama? Si V. Wood. Enggak. V. Wood pinjaman pejabat. Siapa tau pejabatnya pacarnya. Oh god damn. Detective Konak. Ya. Kita besok mulai dituntut. Ya tapi maksudnya buktinya gimana? Kalau misalnya. Ya gak bisa. Makanya cara menyadarkan orang tentang sesuatu yang salah. Dan orang yang gak mau dengar. Orang yang batu. Ya adalah dengan bukti. Dimana ada bukti nyata yang bisa dilihat oleh mata. Bahwa. Iya. Ini kenyataannya. Karena kalau lu cuman ngomong iming-iming. Gak ada yang mau dengerin. Iya sih gak bakal pejabatnya. Apalagi buta. Temannya. Cinta buta. Kedua. Mungkin memang itu plan perempuan si temen lu ini buat risom. Kelar. Oh. Si banyak. Atau uang. Uang. Bener. Tadi Charles bilang gini. Emang uang? Maksudnya apa uang? Dia tau dia jadi kedok. Biarin aja gue jadi kedok. Yang penting gue per bulan dapet 20 juta. Uangnya lancar ya. Tapi. Apa ya. Kalau misalnya ujung-ujungnya duit lu gak bakal bahagia sih menurut gue. Siapa bilang. Oh. Usut punya usut. Usut. Si cewek ini. Ada iPhone 13. Eh baru keluar 12 ya. Usut punya usut. Si cewek. Gue kelarin dulu gue. Lagi seru-serunya. Usut punya usut. Si cewek ini siapa tau punya simpenan juga. Dia pacaran diem-diem. Jangan cowoknya dengan uang yang diberikan oleh si kedok itu. Plot twist banget. Tanyak banget possibility-nya. Jadi gue. Gue. Karena tadi pertanyaannya kurang. Gak elet-bolet ya. Iya. Bahwa dia pengen menyadarkan doang. Gue harus tau. Sampai mana lu udah ngomongnya. Lu tau nyadari mana. Perempuannya jawab apa. Reaksinya seperti apa. Baru kita bisa tau. Kalau reaksinya kayak. Apaan sih lu. Enggak. Enggak gitu. Atau gak kayak. Iya sih kayaknya. Tapi yaudah gak apa-apa. Beda. Beda reaksi. Jadi kalau dari pertanyaan itu. Solusinya. Bukti. Iya bukti. Kalau menurut gue sih itu lu aja. Hai. Kalau lu mau nyadarin bukti. Kelar. Hai. Hai pakar Cita Tangsel. Perlakan. Nama aku. Umur aku 24 tahun. Dan status aku single. Aku punya pertanyaan nih. Menurut kalian. Apakah orang yang udah pernah selingkuh. Bakalan gak selingkuh lagi. Atau. Jadi setia. Nah. Karena menurut pengalaman aku pribadi. Aku dulu pernah selingkuh. Waktu SMA. Tapi puji Tuhan. Sampai sekarang. Aku gak pernah mengulangin lagi. Tapi. Tapi di lingkunganku. Itu banyak banget. Yang percaya. Kalau misalnya orang yang udah pernah selingkuh itu. Harus diwaspadain. Karena takut nanti. Mereka bakal selingkuh lagi. Atau bakalan jadi habit. Nah. Menurut kalian. Seperti apa. Thank you. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Dari mutak ya. Muka kotak. Nah. Kalau yang ini. Bukan bidang gue. Ini bidang nyaman lo. Hai. Tentang peselingkuhan. Wwewe. On your tweet. Ogiem ogiem osas. Iya. Kembali lagi dipak. PCP. Bukan pakar cita tangsel. Perselingkuhan cinta tangsel. Iya. Gue pernah selingkuh. Gue pernah diselingkuhin. Pernah dua-duanya. Pernah selingkuh fisikal. Pernah selingkuh hati. Pernah diselingkuhin fisikal. Pernah diselingkuhi hati. Nah. Ini banyak banget soal perselingkuhan. Menurut gue gini. Dia menjelaskan bahwa. Apakah. Itu akan. Develop menjadi sebuah kebiasaan. Atau menjadi habit. Betul. Dia mungkin itu bisa jadi comfort zone. Dia bahwa selingkuh. Dia merasa lebih powerful. Gue harus. Ditarik balik. Si. Sebenernya sejauh itu. Betul. Alasan pertama. Kenapa selingkuh. Alasan. Gue. Karena banyak banget alasan selingkuh. Bukan berarti. Misalkan lu lagi berantem. Lu pengen selingkuh. Kadang-kadang gak itu sih. Permasalahannya. Mungkin lu mencari sesuatu yang. Lu gak bisa didapatkan di dia. Tapi bisa dapatkan di orang lain. Entah itu perasaannya. Entah itu. Fisikalnya. Fisikalnya. Entah itu kepuasan pribadinya. Atau mungkin. Selingkuh membuat lu merasa menjadi powerful. I'm in control. And you are not. Gak tau. Banyak banget lah. Tapi kalau soal. Yang tadi dia aja sendiri bilang. Dia pada selingkuh SMA. Dan puji Tuhan gak pernah lagi. Dia Kristen. Tapi mana Kristen? Puji Tuhan. Kalau Islam. Alhamdulillah. Oh sama puji Allah ya. Oh cross platform nih agama. Iya tapi maksud gue. Gue. Menurut gue. Based on experiences. Myself and other people. Who cheated. And have been cheated on. Bisa. Sangat besar kemungkinan. Bahwa selingkuh itu menjadi habit. Oke. Karena maksud gue banyak banget. Ini tergantung lagi. Konotasinya dimana. Selingkuh apa. Selingkuh hati. Atau selingkuh fisik. Karena menurut gue. Yang lebih bahaya adalah selingkuh hati. Dimana lu selingkuh fisik. Lu cuma mau. Kepuasannya. You want the lust. Not the love. Oke. Lu gak mau. No strings attached. Kasara. Iya. Yaudah kalau selingkuh fisik. Itu yang jauh lebih. Bisa terdevelop menjadi. Sebuah habit dan kebiasaan. Karena I've been there. Gue pernah merasakan bahwa. Ternyata enak ya. Bahwa gue. Punya pacar. Tapi gue bisa kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan gitu. Maksudnya pernah tuh jaman-jaman SMA lah. Jaman-jaman kuliah gitu. Coba-coba. Coba-coba. Maksudnya kayak. Yaudah. Tapi ya. For. Physical. Pleasure. Aja. Sampai situ. Dan itu. Gue gak akan bohong. Bahwa itu pernah menjadi habit. Gitu loh. Jadi kebiasaan. Kayak makanya banyak-banyak yang bilang. Marlo genit. Marlo fakuin segala macemnya. Kayak. Gue gak bisa bohong ya. Emang dulu gue suka banget kayak gitu. Tapi kayak. By the time. I grew up. Maksudnya gue. Semakin hari semakin dewasa. Semakin pemikirannya menjalar kemana-mana. Bahwa. Menurut gue. Selingkuh bukan lagi sebuah pilihan. Apalagi physical doang. Kayak. Mungkin karena terlalu ricuh kali ya. Waktu gue dulu tuh. Yang dimana gue membutuhkan. Sexual pleasure. Kesenangan. Dalam bentuk. Itu. Jadi gue mungkin. Malah sekarang merasakan bahwa. Ah ngewe doang. Diperhatiin kagak. Oh. Kebalik jadinya. Dulu. Perasaannya kayak. Waktu mungkin masih zamannya muda. Coba-coba. Iya kayak. Ayolah perhatiin doang. Spong apa. Ngeti-ngeti. Sekarang. Sekarang malah yang kayak. Ya ampun. Gue gini mulu. Tapi gue gak pernah dipera. Gitu-gitu. Gue gak pernah. Rasa cinta. Blablabla gitu-gitu loh. Jadi kayak. Tapi ada beberapa kasus dimana. Yang kena itu adalah perselingkuhan hati. Padahal maunya fisik. Tergantung. Malah belum. Mungkin belum terjadi ke fisik. Oh. Nah perselingkuhan hati tuh. Yang maksud gue tuh. Yang dimulai dari ngobrol. Dari. Jalan bareng. Dari. Blablabla. Develop feelings. Develop feelings. Jadi kayak. Oh shit. Gitu loh. Tapi gini loh. Misalnya. Lu udah mulai develop feelings. Kenapa gak kayak. Putusin aja. Pasangan lu dulu. Baru kayak. Yaudah gue sama lu deh. Di dunia. Tidak ada manusia. Yang tidak memiliki pegangan hidup. Oke. Itu sudah kiblat. Lu gak akan berani. Meninggalkan satu. Untuk satu pilihan. Yang tidak jelas. Ah. Makanya. Jadi gak mungkin ada satu orang kayak. Anjing. Gue udah develop feelings. Udah gue ninggalin yang lama. Gue mau ke yang ini. Karena gue udah develop feelings buat dia. Jatuhnya gambling ya. Gambling. Dan. Sedikit sekali orang yang berani mau ngambil gamblingan itu. Mereka suka. Rasa aman. Rasa nyaman. Rasa. Tau. Pulang ke rumah kemana. Ah. Mereka gak suka. Gak suka tersesat. Bingung nyari jalan. Kita itu apa. Kita itu kayak gimana. Orang dia. Gini gak ya. Apakah dia lebih baik dari yang sebelumnya. Apakah dia bisa fulfill. Feel my fantasy. Apakah dia bisa menyenangkan hati gue secara penuh. Seperti yang sebelumnya. Banyak sekali pertanyaan yang itu. Yang orang ini gak mau. Dia gak berani untuk figure it out. Makanya libulan doang. Makanya. Dia jajan keluar. Tapi waktu udah maghrib. Pulang lagi ke rumah. Ngerti. Makanya. Sampai disaatnya. Kenapa makanya orang bisa mutusin. Artinya mereka udah. Kasarnya. Mereka udah jantung umur. Dimana mereka harus independen. Harus hidup sendiri. Berani deh mereka keluar dari rumahnya. Mencoba. Mencari rumah sendiri yang baru. Convert zone baru. Iya kayak gitu. Maksud gue itu gak hal mudah sih. Apalagi kalau. Karena perselingkuhan hati menurut gue itu. Yang mengganggu dengan otak, batin, dan perasaan. Oke. Dimana semua itu diadu dan. Gak ada yang menang. Gak ada yang benar. Berarti kalau dia bilang. Apakah selingkuh itu jadi habit. Benar apa gak? Mungkin bisa. Mungkin gak. Tergantung orangnya lagi. Apa yang dicari dalam perselingkuhan. Apakah perasaannya, adrenalinnya, atau kebutuhan seksualnya. Tergantung lagi. Kayak lo omongin tadi. Kayak gue omongin tadi. Tergantung banget. Dan itu. Gue gak percaya bahwa semua orang yang selingkuh akan selingkuh lagi. Gak percaya. Mungkin iya. Mungkin sangat mungkin. Tapi kalau dipukul rata. Semuanya akan. Enggak. Balik lagi ke penyataan lo. Masing-masing ke personal. Apa yang lo cari. Apa yang lo rasakan. Apa yang lo butuhkan. Apalagi. Satu titik. Ada pasti namanya turning point di dalam hidup. Dimana dia ngerasa. Gue capeknya dunia gue kayak gini. Bosan gini-gini dulu ya. Yang awalnya ini excitement yang baru buat lo di hidup lo. Lama-lama kayak. Gue pengen ada excitement baru. Excitement barunya apa ya? Setia. Gue udah lama gak setia. God damn. Kayak gitu kan gak Sarah? Sekarang kalau lo sekarang? Setia. Sama pacar orang. Enggak gak gak tau. Kalau sekarang gue gak tau. Maksudnya kan. Gue gimana cara taunya. Kedepannya gue bakal setia atau enggak. Tapi kan. Maksudnya gue udah. Ayah ibu kan udah nyur kita punya cucu ya. Iya. Lo kan unknown banget nih. Karyo nomaden. Nomaden nomani. No honey. No honey. Iya sih. Maksudnya anjing nih kalau. Gue gak punya pacar yang. Udah gue settle down dalam waktu deket. Gue gak mau karena ketika gue nanti punya anak. Ayah ibu tuh udah tua. Dan gak bisa main. Gak bisa jalan-jalan. Iya. Kayak gitu kan Kak Sarah. Apalagi gue pengen banget. Dari keluarga Noya. Yang dari ayah ibu itu. Bisa ngasih cucu ke Eyang sebelum Eyang meninggal. Iya sih. Kasaran kayak gitu. Karena gue mau kalau. Bahwa anak gue nanti masih sempet kenal sosok Eyang kayak gimana. Atau gak sosok ayah ibu waktu jaman-jaman muda. Jaman-jaman mereka di Purwokerto masih bisa jalan-jalan. Atau kita misalkan. Di umur-umur gini. Let's say 5 tahun ke depan gitu. Atau 10 tahun ke depan. Mungkin ayah ibu udah gak sefit ini. Gue gak tau kapan kan. Gue gak tau. Tiba-tiba ada yang kenapa. Amit-amit. Jabang bayi. Di dalam nama Bapak puteran. Menurutku dulu saya patahkan. Saya hancurkan. Segala sakit penyakit dan kutu keturunan. Amin. Tapi misalkan. Ada suatu musibah yang terkena sama ayah ibu. Dan dari kita bertiga belum ada yang bisa ngasih. Ngomongan. Itu tuh sakit hatinya doublenya. Iya. Yang kayak gue belum bisa fulfill. Oke. Kita lu. Lu sama Karimu udah fulfill mimpi ibu. Untuk menjadi sarjana. Udah. Sisa satu lagi mimpi yang orang tua mau ya adalah cucu. Cuk. Kaget gue. Setuju. Gitu. Tapi setuju. Dan pikiran ini tuh udah lumayan lama di gue. Jadi gue udah memikirkan bahwa. Kalau gue mau main-main. Sampai kapan mau main-main. Itu sebuah lingkaran setan. Siklus yang tidak akan habisnya. Kecuali kita yang mau keluar sendiri. Setuju. Soal selingkuh. Orang gak akan pernah puas dengan satu orang. Itu pertama. Dimana kita selalu menyukai langit di atas langit. Kita selalu suka excitement baru. Dimana gue gak rasa. Dan gak akan ada A bisa. Kalau A. Gue sukanya sama B. Karena B punya ini. Anjing ternyata C punya A. B punyain. Ternyata D punya C. B A punyain. Ternyata itu terus gak akan ada A bisa. Jadi. Gue udah nemuin kuncinya adalah. Gimana cara set up down sama satu orang. Yaitu. Lu harus. Belajar toleransi. Mengambil tai-tainya dia. Tapi. Merasakan kebahagiaan yang diberikan juga. Udah itu kan soal yang kompromi. Iya man. I mean like. Karena kalau gue ngomong ke puasan fisik atau ke puasan sifat. Salu kalah. Setuju. Ah anjing nih toketnya gede tapi baperan tai. Nah ini nih toketnya gede gak baperan tapi bau. Ah ini nih toketnya gede baperan tapi gak bau. Tapi masalah. Lu suka toket gede ya? Emang gue ngomong gitu? Ini kan perspektif. Contoh. Alkohol. Oke contoh. Contohnya kayak gitu maksudnya. Ganti-ganti. Itu kan dari fisik. Tapi ada lagi sifat ada apa gitu. It's a stupid cycle man. Makanya harus berkompromi ya. Iya bro. Ganti-ganti-ganti. Tapi. Menurut gue. Yaudah lah. Tapi gini. Jatuhnya menurut gue. Perselingkuhan itu. Selingkuh dan diselingkuh itu. Ada fasenya dalam hidup. Gitu loh. Kayak gue. Gue pernah diselingkuhin. Tapi. Kenapa gak memilih selingkuh. Ini menurut gue ya. Kenapa gak memilih selingkuh. Karena gue tau rasa sakitnya. Gitu. Makanya gue. Sebisa mungkin gak pernah selingkuh. Karena gue tau sakitnya diselingkuhin. Ini gimana. Jadi. Tapi nanti fasenya. Gue gak. Gak bakal kayak. Anjing gue diselingkuhin. Gue diselingkuhin balik nih. Bangsat. Gak bakal kayak gitu. Karena. Jatuhnya balik lagi. Preference masing-masing. Gaya hidup masing-masing. Sama yaudah. Cycle kehidupan. Dan pendewasaan. Gitu loh. Sama kayak lo. Dan semua orang pasti pernah merasakan diselingkuhin. Atau selingkuhin. Iya apa enggak? Iya kan. Gak tau sih. Ya kayak lo. Lo pernah diselingkuhin. Pernah. Maksudnya mungkin now gak pernah selingkuhin. Dan now gak pernah diselingkuhin. Oh iya iya. Atau belum. Gak ada yang tau. Ya iya mungkin. Amit-amit. Amit-amit. Tapi kan gak tau. Iya sih. Tapi nanti gue. Atau enggak lo pasti juga pernah denger dari temen-temen lo. Temen-temen lo selingkuh. Atau diselingkuhin kan gitu. Maksudnya. Sebisa mungkin. Kalau lo emang rasa itu buruk buat lo. Ya jangan dilakuin. Tapi kalau lo. Masih muda mau nyoba. Menurut gue silahkan. Gitu loh. Kalau selingkuh. Waktu masih muda. Ya udah silahkan. Tapi lo harus tau. Sama kayak lo bilang. Harus tau kapan selesainya. Kapan udahannya. Ketika nanti dewasa. Lo udah tau semuanya dalam hidup. Sebenernya kalau itu mungkin terlalu jauh ya. Kalau gue waktu di hari ha. Hari ha. Hari ha apa tuh? Maksudnya dimana. Saat gue mengambil keputusan. Bahwa gue mau selingkuh gitu. Pertama yang gue pikir adalah konsekuensi di ujungnya. Contohnya. Bagaimana jika gue ketahuan. Apakah gue udah siap. Bagaimana jika kalau bla bla bla. Gimana kalau gini. Maksudnya konsekuensinya banyak banget. Dan yang pertimbangan-pertimbangan itu harus ditimbang. Betul. Gak bisa dilewatin aja. Ah yaudah urusan nanti. Urusan nanti gak bisa. Maksud gue. Misalnya lo punya pacar. Dan lo memutuskan untuk. Gue mau ngomong sama cewek lain lah. Yaudah silahkan. Dan ini temen-temen gue juga kayak gitu. Yaudah silahkan loh. Tapi. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Lo udah siap belum menanggungnya. Konsekuensinya apa? Misalkan yaudah. Lo udah pacaran 6 tahun. Tapi lo harus putus. Kalau sampai ketahuan. Enggak gak. Dia bakal maafin gue. Iya kalau dimaafin. Kalau enggak. Oke. Dimaafin. Berubah gak nanti hubungannya. Gimana kalau lo dibalas. Gimana kalau nanti sampai tua. Lo bakal dibalas sama dia. Tanpa sepengetahuan lo. Atau enggak lebih parahnya. Dia udah maafin. Blah-blah-blah. Tapi ntar anak kita. Punya pacar. Tepuknya suami. Diselingkuhin sama suaminya. Mungkin itu karma yang kita terima. Dalam jangka waktu yang panjang. Gue gak tau kan. Apapun konsekuensinya itu. Tapi yaudah. Jadi kayak. Jika anda ingin. Menggunakan temporary adrenaline. For a permanent reason. Go ahead. Begitu. Gimana now? Kamu senang? Kalian semua udah belum capek? Kita datang sama saya. Sabrina. Umur saya 17 tahun. Satu saya. Sedang belajar. Sedang belajar melelaka. Jadi pertanyaan saya. Kalau misalnya nih. Dalam satu hubungan. Ada yang selingkuh. Menurut kalian. Yang salah itu. Yang selingkuhnya. Apa yang jadi selingkuhannya? Terima kasih Pak Cita Tangsel. Enaulun apa sih? Kenapa sih milinya? Selangkah selingkuh selangkah selingkuh selangkah selingkuh selangkah selingkuh. Sekalian. Iya. Masih satu hubungan. Oh. Hampir mirip. Hampir mirip. Tapi kalau sekarang dia naik. Itu udah. Ini udah tiga loh. Masalah V. Boundaries pertemanan. Dia punya pacar. Oh iya. Tadi barusan. Apakah ini sign untuk Marlo berubah? Elonte kali kau. Enggak enggak. Coba Nau ceritakan apa milinya tiga video tentang selingkuh. Enggak papa. Aneh aneh. Tiga bertubi-tubi loh. Turut-turut. Oh iya. Iya betul sih. Padahal pertanyaan banyak banget. Yang gue kira Nau udah cukup dewasa. Untuk mengambilnya beberapa topi. Mungkin ini juga lagi ada permasalah dalam diri Nau. Nah coba Nau ceritakan apa. Enggak. Enggak diganti ah. Enggak ada. Oh. Nah ini yang dinamakan. Keresahan alam bawah sadar. Oh iya iya. Dia tanpa menyadari memilih. Perselingkuhan loh. Bukan. Oh bukan. Dia lagi dalam fase denial. Enggak gue enggak mau ngomongin selingkuhan. Tapi padahal dipilihnya. Mungkin. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi kayak. Ini iya juga. Siapa ya kira-kira yang salah. Mungkin. Jaman-jaman waktu dia ditinggal nikah. Cicit. Cuit. Cuit. Cicit. Cuit. Cuit. Bulung bernyanyi. Kalau kontol bisa ngomong. Oke. Gak apa-apa. Kita lanjutin dulu. Abis itu kita next. Ini kita singkat aja brief aja. Oke. Tadi apa pertanyaannya? Kalau ada salah satu dalam hubungan yang selingkuh. Siapa yang salah? Yang selingkuh. Yang nyelingkuhin itu siapa yang salah? Kalau menurut gue. Si. Eh gimana? Si ngomongnya. Si selingkuhannya sama si yang menyelingkuhi. Ngerti gak? Enggak. Enggak boleh ada si selingkuhannya. Pertanyaan di antara duanya. Oh siapa yang salah? Yang selingkuh. Yang selingkuh lah. Apa yang diselingkuhin? Menurut gue yang selingkuh. Kalau jatuhnya gini. Sama kayak lu bilang. Kalau misalnya ada masalah dalam hubungan. Yang diganti itu bawah lamnya. Betul kan? Berarti kalau ada masalah. Ya diomongin. Kalau gak bisa. Udahan. Oke. Ketika udah selingkuh. Oke. Itu menjadi masalah. Mau di benerin gak? Anjing. Anjing juga ya. Jatuhnya gini. Gue beli bawah lam putih. Tiba-tiba yang dateng ungu. Sama-sama nyala. Nyala? Tapi kan kayak. Kok ungu? Tapi gini. Kalau gue. Gue selalu bilang dalam diri gue. Setiap orang punya kesempatan kedua dalam hidup. Ketika dia salah. Dan gue jelasin. Gue mau maafkan. Gitu. Tapi kalau dia belum berubah. Artinya. Gue bukan orang yang tepat buat lu. Karena lu masih nyaman dengan. Ya pengen coba-coba. Artinya juga gue bukan orang yang tepat. Untuk membuat lu berubah jadi lebih baik. Artinya yaudah. Salah di gue. Gitu. Karena. Gue berpikirnya pasti. Kalau misalnya gue sama pasangan gue. Gue berharap ya gue. Orang yang bisa merubah lu jadi jauh lebih baik. Ketika lu masih nyaman dengan. Ya selingkuh sana sini. Gue maafin. Tapi untuk kedua kalinya lu selingkuh lagi. Ya soal berarti gue bukan orang yang tepat. Jatuhnya ya. Gue sadar diri kalau gue yang salah. Gue yang masuk ke dalam. Ini hubungan ini. Tapi kalau dia. Ya jatuhnya gue yang salah dong. Ya betul dong. Artinya kan gue yang salah. Kalau tiba-tiba pasangan gue selingkuh. Gue maafin. Tapi dia selingkuh lagi. Artinya gue yang salah. Artinya ya. Pasti ada yang kurang dari diri gue. Nah. Tapi. Menurut gue salah dua-duanya. Kenapa? Lu tadi ngomong. Salah lu. Berarti ada yang kurang dari gue. Iya. Siapa tau emang habit ceweknya yang suka selingkuh. Akan selamanya mau elu. Mau Yanto. Mau Anton. Dia bakal terus kayak gitu. Lu kan gak tau. Jadi menurut gue ini salah dua-duanya sih. Dimana lack of communication. Membuat. Perpecahan seperti itu. Atau gak ketika si ceweknya. Atau ketika. Salah satu dari pasangan ini. Lagi pengen iseng-iseng nyoba-nyoba. Yang salah lagi pengen settle down. Ini gue curhat deh. Iya. Nah asik nih. Gue pernah selingkuh dan gue pernah diselingkuhin. Masa sih? Ketika selingkuh. Gue gak rasa salah. Ketika selingkuh. Ketika gue selingkuhin orang. Gue gak rasa salah. Kenapa? Dimana itu pilihan bodoh. Yang gue ambil. Dengan. Menaruh. Hubungan gue on the line. Selingkuhnya lama apa gak? Gak inget. Tapi artinya gue selingkuh. Oke. Maksudnya itu aja udah gue sesali. Dan gue merasa. Ini salah gue. Oke. Kalau saja saya tidak selingkuh. Tidak akan ada perpecahan seperti ini. Oke. Waktu gue diselingkuhin. Gue gak rasa gue salah juga. Kenapa? Jika saja saya lebih peka. Terhadap apa yang terjadi dengan pasangan saya. Dia tidak akan mencari. Jalan keluar yang lain. Makanya gue bilang ini salah dua-duanya. Gue gak pernah ngerasa. Dimana ada yang. Enggak. Lu selingkuh. Kan gue diselingkuhin waktu itu. Lu selingkuh lu yang salah nyet. Enggak. Itu gue introspeksi diri juga. Oh. Mungkin karena gue sibuk kerja. Jadi gue gak ada perhatian ke dia. Gue gak cukup. Atau yang lainnya. Aduh. Mungkin ini salah gue sih. Gue gak pernah mengutarakan apa yang gue rasakan. Gue gak pernah bilang. Kalau gue gak suka lu pergi. Akhirnya sampai. Gue gak bisa stopin. Lu perginya. Tidur bareng sama cowok lain. Misalnya gitu. Iya. Gue introspeksi diri. Gue merasa. Gue salah. Gue kurang ya. Dan gue akan mencoba lebih baik. Supaya gue cukup buat lu. Berarti jatuhnya kalau selingkuh itu salah dua-duanya ya. Menurut lu? Menurut gue. Karena maksudnya. Loh. Gue diselingkuhin sama gue selingkuh. Rasa guiltnya sama. Rasa salahnya sama. Susah ya ngomongin cinta ya. Iya bedanya. Waktu gue selingkuh. Gue dapet sesuatu aja. Apa? Entah itu perhatian. Kasih sayang. Seks. Diselingkuhin gue gak dapet apa-apa. Dapet sakit hati. Udah. Tapi kalau ditanya guiltnya. Sama. Iya sih. Gak ada perbedaan sedikit pun itu yang. Makanya itu yang gue pertanyakan bahwa. Diselingkuhin dan. Ada kan pertanyaan. Milih mana? Selingkuh apa diselingkuhin? Gak dua-duanya. Dua-duanya bikin gue sedih juga. Selingkuh gue sedih. Kenapa gue ambil pilihan ini? Diselingkuhin. Kenapa gue gak lebih baik ya? Kelar. Anjing sedih juga. Iya sih. Udah pilihan terbaik adalah? Jomblo. Main game. Mau sampe kapan? Ibu mau cucu loh. Ibu. Aku beliin anjing aja. Panggil dia. Dede. Ibu aku sama dede ke rumah ya. Dede juga. Apa? Apa? Apa lo punya anak? Tidak anjing. Halo paket nyata. Selamat menangkati. Namaku si Amelie. Umur aku 23 tahun. Dan aku adalah seorang pelajar. Yang lagi belajar di Sydney, Australia. Nah, karena aku udah lama banget ditinggal di sini. Aku, tipe pacaran aku tuh biasanya aku tinggal bareng dulu sama pacar aku. Terus dari situ kita adaptasi. Kita lihat kebiasaan buruk masing-masing. Dan kita memutuskan apakah buahannya ini bisa dilanjutkan sampai ke tahap penikahan atau enggak. Nah, karena abis ini aku mau kembali ke Indonesia. Dan aku udah gak ngerti tipe pacaran Indonesia itu seperti apa. Aku mau tanya nih. Lebih baik kalau masih dalam masa pacaran, lebih enak tinggal bareng dulu, terus baru menikah, atau menikah dulu, baru tinggal bareng. Lebih enak tau segalanya saat masa pacaran, terus menikah, atau menikah dulu, tapi ternyata pasangan kalian tidak sesuai ekspektasi kalian saat kalian udah menikah dan tinggal bareng. Shizuka. Menurut kalian kayak gimana? Itu Shizuka kan. Thank you. Shizuka pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk Shizuka. Tepuk tangan untuk Shizuka. Jadi gini Shizuka, kalau emang kamu belum tau ya. Aku bisa ajarin, budaya Indonesia, lebih baik tinggal sama aku dulu. Yakin. Marco. Kok nyari tanding-tandingan sih? Bos, gini bos, ini masa-masa genting promosi. Promosi ya. Kita picing-picingan ini ya nih. Jadi kalau kamu pilih aku, aku akan masakin kamu. Aku bisa kasih kamu kenyamanan. Kamu pilih mana? Dimasakin apa dimasukin? Gak, tapi Shizuka. Iya, Shizuka. Tapi menurut gue, ini gak tau ya, kita kan... Ini jawab dengan simple dulu aja. Nanti baru lo elaborate, jadi jangan kemana-mana dulu. Kalau gue pilih tinggal bareng. Tinggal bareng dulu, baru menikah. Baru menikah. Dibanding menikah, baru tinggal bareng. Sama lagi. Nah, kenapa? Lo dulu aja. Ya, lo dulu kan gue udah jawab pertama. Lo dulu lah. Nanti lo ngikutin lah. Enggak, beda masih. Beda, jujur, beda masih. Shizuka gimana kalau kamu cobain dulu bentar sama aku? Sama-sama. Kita terbuka per semester. Coba kalau lo lo seles lo. Kenapa tinggal bareng dulu? Kenapa gue milih tinggal bareng dulu, baru nikah? Gini. Nunggu ini. Sabar, gue lagi mikir cara masukin kata-kata yang bagus. Ketika tinggal bareng, gue tau kebiasaan, keburukan, kebaikan yang orang itu miliki. Dan gue bisa proyeksi ini ke dalam pernikahan nanti ketika kita udah punya rumah. Kedepannya ketika udah nikah. Jadi gue terbiasa dengan segala hal yang dilakukan. Oke. Apa? Lo tiba-tiba baru tau waktu nikah, anjing dia suka kentut-kentutnya bobelereng. Apa? Mau cerai? Baru nikah dua hari. Iya juga. Misalkan. Iya. Atau dia punya bad habit, suka naruh kolor di kepala kalau mau tidur. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Maka yang lebih baik tau di awal soal keburukan-keburukannya, ngempeng jempol kaki. Nah, ngempeng jempol kakinya dede. Dede siapa? Anjing saya. Asalnya gitu kan, gue gak tau. Jadi gue lebih baik, gue suka, gue bisa karena terbiasa. Nah, iya, iya, iya. Jadi gue lebih suka ketika udah tau. Gini, ada argumen yang mengatakan bahwa itu sebenernya adaptasi yang harus disimpan untuk setelah menikah. Karena kalau kamu udah tau dia seluk beluknya gimana, nanti buat apa dong nikahnya gak tau hal baru tentang dirinya? Nah, dari perspektif gue ya? Iya. Kenapa gue memilih untuk tinggal bareng? Terus ditanya kenapa nanti kalau nikah gak tau gak ada adaptasi ulang? Dan segala macam lu udah tau semuanya tentang apa? Gak ada excited-nya lagi dong. Menurut gue ketika menikah, kita tuh memiliki tantangan-tantangan baru yang di luar hanya sebatas PW-PWA-an. Soal kebiasaan tinggal bersama. Oke. Kalau udah menikah menurut gue ya, ini udah salah satu menjadi teamwork. Kalian itu udah ada satu kesatuan dan bukan dua. Bukan dua individual. Satu tim. Satu tim. Masalahnya akan banyak banget yang datang. Oke, kita let's say punya anak. Tantangan baru. Udah gak ada lu mikirin tentang kebiasaan sih pake kolor di kepala? Iya. Lu udah mikirin tentang anak lu? Dia bakal pake kolor di kepala gak? Besok makan apa? Makan apa? Susunya gimana? Kalau nangis siapa yang gantian jaga? Oke. Kelistrikan, ada yang mati lampu. Bagaimana cara gantinya? Siapa ganti-gantiannya? Siapa yang ganti-guci piring? Siapa yang nyiram tanaman? Udah pikirin udah... Lebih kompleks ya? Lebih kompleks. Gak ada tentang kayak, aku sebenernya... Mas ini baru nikah ya. Udah dua tahun deh, tiga tahun nikah. Terus masih ngomong, jujur, aku masih agari sih kalau kamu... Kamu ceboknya pake tangan kanan. Iya sih. Kayak nyat lu udah tiga tahun hidup, lu harusnya mempermasalahkan... Masa depan. Gue tapi paling aneh, kalau ditanya kayak, lu gak bosen ketemu tiap hari? Dan gitu dong, gue pernah nanya gitu tuh. Iya, makanya. Terus jawaban lu apa? Enggak. Soalnya gue sayang. Tapi maksudnya... Iya, kalau misalnya lu udah menerima dia baik dan buruknya... Iya, lu gak bakal bosen tiap hari. Jadi kalau dibilang kriterianya apa... Iya, kalau gue... Iya, gue jalanin aja. Kalau misalnya gue udah ngerasa gak cocok, tinggal bilang kayak, kita gak cocok lagi. Gitu loh. Gampang sekali anda bilang gak cocok. Bukannya gampang, susah. Tapi itu kan pilihan hidup. Karena ujung-ujungnya, ya gue hidup... sesuai kriteria yang gue mau. Dan kita adaptasi sama-sama. Kalau gue suruh kayak, yuk kita berbual sama-sama. Kayaknya jawaban pertanyaan Ashima tuh lebih ke... satu lingkungan luas deh, bukan personal. Lalu, makin cepet. Eh, apa-apa. Maksudnya apa ya? Coba contoh. Kalau lu gimana? Enggak, ini dari pertanyaan kita benarkan dulu ya. Oke, kita... Ini bukan pertanyaan buat lu, bukan pertanyaan buat gue. Buat kita semua. Ashima mempertanyakan secara global. Dari mana kriteria kita tahu bahwa kita udah siap untuk tinggal bareng? Itu pertanyaannya. Dari kesempatan. Lu punya apart gak? Dari seberapa dewasanya Ashima? Iya. Kok lu iya tadi apart? Iya kan kalau gue punya apart gue dewasa. Enggak sih. Dari... Maksudnya, adalah orang yang merasa bahwa dirinya udah siap... menerima segala hal yang akan datang dengan orang itu di umur 16. Ada juga yang baru siap di umur 24. Kemapaman kesiapan mental sih menurut gue paling bakal berperan sangat besarnya. Iya, kalau fisik yaudah lah. Fisik kalau soal ngewe doang dan blablabla ya masih oke. Tapi kalau mental lu udah yang gak siap, lu bakal panik dalam sepenuhnya sih. Iya. Lebih ke... Masalah kecil jadi gede jadinya. Itu udah. Karena apa? Karena gak siap mental. Bukan karena gue gak nyari... Gue gak ada topik lagi pembahasan. Nah, pertama mental. Kedua, kenapa gue bilang dewasa? Karena kita harus memiliki kesibukan masing-masing. Setuju. Dimana bukan berarti tinggal bareng itu adalah bersama-sama selamanya sampai mati. Nempel terus. Oh tidak, tinggal bareng adalah... Lu, you do your work, I do mine. Kita ketemu lagi di rumah, cerita bareng. Tadi gimana pekerjaannya? Hari ini ngapain aja. Udah tinggal bareng tuh bukan berarti bahwa... Saya harus dengan anda 24 jam. Nah, tapi loh. Kan tadi diomongin juga. Kalau misalnya lu udah tinggal bareng, nanti kalau nikah, gimana excited-nya lagi? Gimana selanjutnya lagi? Kan udah balik lagi kan? Udah bukan hal sepenuh lagi kan? Tapi... Bisa gak? Pernah gak akan jadi bosen? Membosankan gitu loh. Karena kayak, gue bangun ketemu lu. Gue tidur ketemu lu. Mau mandi di sarapan sama lu lagi. Nih, lu tadi balikin dengan pertanyaan gue. Iya. Gue balikin dengan jawab lu. Gak akan bosen. Orang gue udah sayang sepenuhnya. Goddamn! That's end of the beat. Eh, gimana? End of the beat. Menjawab, Ashima? Gitu sih. Oke, baik. Buat kalian semua yang sedang... Yang gak makan pandan, makasih banyak. Iya, udah nonton. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, sama subscribe. Kalau masih ada pertanyaan, komen aja di bawah. Semoga kita bisa next-nya, kita bisa jawab. Gitu. Ada lagi masukannya lo? Jangan makan gue pandan. Bapak.